Ya pemirsa, libur lebaran tahun 2023 diprediksi akan menjadi puncak tertinggi pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di berbagai sektor, terutama pariwisata. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi akan merajai pariwisata saat libur lebaran. Begitu pula kawasan Bali, Lombok dan Labuan Bajo untuk Indonesia bagian timur. Pemerintah memprediksi sebanyak 123,8 juta orang berencana memudik lebaran 2023 dan diharapkan bisa menghasilkan dampak perputaran ekonomi senilai 100 triliun rupiah hingga 150 triliun rupiah. Dampak tersebut diharapkan merata termasuk ke destinasi pariwisata di berbagai daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan jumlah pemudik lebaran tahun 2022 mencapai sekitar 85 juta orang. Kala itu nilai perputaran ekonominya sekitar 70 triliun rupiah. Menurut Sandiaga, perputaran ekonomi selama momen mudik dan libur lebaran biasanya dirasakan oleh pengelola destinasi pariwisata, peserta ekosistem pelaku usaha di dalamnya, seperti pelaku usaha koliner. Momen mudik dan libur lebaran 2023 diharapkan bisa membantu mewujudkan target pergerakan wisatawan Nusantara. Ada pun hingga akhir tahun 2023 total pergerakan wisatawan Nusantara ditarget mencapai 1,2 miliar hingga 1,4 miliar pergerakan. Sementara pada momen lebaran ini pergerakan wisatawan Nusantara diharapkan bisa mencapai sekitar 143 juta pergerakan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia pada Februari 2003 sebanyak 701,93 ribu orang. Dan jumlah ini naik 567,27 persen secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia pada Februari 2023 sebanyak 701,98 ribu orang. Jumlah ini naik 567,27 persen dibandingkan Februari 2022 yang sebanyak 105,20 ribu kunjungan. Namun dibandingkan Januari 2023 yang sebanyak 735,95 ribu kunjungan, turun 4,62 persen. Meski demikian, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, kebangkitan sektor pariwisata semakin terasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika kita lihat kunjungan Wisman ini berangsur pulih, namun belum kembali kondisi sebelum pandemi. Ada pemwisman pada Februari 2023 masuk melalui pintu masuk utama sebanyak 606,85 ribu kunjungan, dan pintu masuk perbatasan sebanyak 95,08 ribu kunjungan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jawa. Pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, Kelibur Lebaran Dongkrak Kunjungan Objek Wisata Lokal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Soeharno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO. Selamat pagi, Ibu Pauline. Selamat pagi, apa kabar Mas Pras? Sehat, Ibu. Sehat, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Apakah ini juga sesuai dengan semangat yang dibawa Ibu Pauline hari ini dalam menyambut libur lebaran nanti begitu? Apakah jumlah kunjungan, kemudian pergerakan manusia, ataupun aktivitas warga yang ingin mudik lebaran juga berdampak nih terhadap kunjungan wisata di daerah masing-masing? Silahkan. Tentunya kita pastinya selalu optimis ya, apalagi kalau dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya, sebelum COVID, musim liburan lebaran itu adalah peak season-nya di travel agent, di dunia pariwisata. Jadi dibandingkan dengan libur natal, libur tahun baru, libur sekolah, libur lebaran ini yang paling top-topnya menjadi pusatnya, tempatnya travel agent, istilahnya berjualan, promosi, dan juga mencari cuan. Jadi di luar dari paket-paket regular yang ditawarkan oleh teman-teman travel agent, bahkan teman-teman travel agent menginisiasi dengan melakukan charter flight khusus untuk ke destinasi-destinasi yang memang populer bagi masyarakat Indonesia. Baik, untuk kondisinya saat ini, apakah memang sudah mulai bergeliat kembali karena tahun ini kan sudah tidak ada lagi PPKM, kemudian semuanya sudah boleh melakukan kegiatan perjalanan menggunakan moda transportasi apapun juga, Ibu Pauline? Iya, sebetulnya sangat menjanjikan ya. Jadi kalau misalkan libur lebaran itu kan dimulai, pemerintah baru saja merubah tanggal cuti bersama, tanggal 19 April. Tapi kalau kita tuh di travel agent, kita jualannya bukan dari sekarang nih mas. Kita jualan bahkan sudah dari bulan Januari, bulan Desember yang lalu. Karena mengingat sampai sekarang ini kan masih banyak sekali pembatasan. Tadi kalau dari segi regulasi sudah tidak ada pembatasan sama sekali ya. Kita bisa bebas bergerak kemana saja, baik menggunakan moda transportasi udara, darat maupun laut. Tapi masalahnya sekarang adalah pembatasan kapasitas dari alat transportasi itu sendiri. Dari alat angkutan sendiri, dari pesawat, penerbangan, dari kapal, dari kendaraan, itu kan juga masih terbatas operasionalnya. Terutama kalau dari kami, travel agent paling banyak itu kan menjual tiket pesawat. Nah kapasitas flight sendiri masih belum pulih seperti zaman sebelum COVID. Jadi dengan kapasitas yang ada, frekuensi penerbangan yang ada, kita harus berusaha untuk memaksimalkan penjualan dari rekan-rekan travel agent. Oke, berarti memang kalau kita bicara mengenai tiket tadi untuk moda transportasi udara, seberapa besar sih sebenarnya kebutuhannya, demand-nya begitu yang ada, sementara keterbatasan dari mungkin armadanya juga yang belum pulih, seat-nya juga yang terbatas. Bu Pauline. Contoh aja ya, destinasi seperti Belitung di Tanjung Pandan. Kebetulan karena minggu lalu kami baru meeting di Tanjung Pandan dan ketemu dengan beberapa dari kek Belitung. Nah di Belitung itu sendiri pesawat, penerbangan, sekarang satu hari baru empat kali, frekuensi baru empat kali. Di minggu lalu ketika musim ramai-ramanya sembayang, siarah kubur atau yang istilahnya festival Cengbeng, itu pesawatnya tidak cukup sama sekali. Jadi dari tadinya ada satu hari delapan flight, semenjak COVID berubah cuma menjadi empat flight. Sementara kapasitas akomodasi di Belitung itu ada seribu dua ratus kamar. Jadi sangat tidak balance nih antara penumpang yang mau dibawa masuk ke Belitung dengan suplai kamarnya. Kalau semakin banyak penerbangan yang masuk ke satu destinasi, otomatis kan akan semakin banyak wisatawan yang bisa dibawa masuk ke destinasi tersebut. Itu dia, berarti memang menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi kita tahu biasanya kalau bicara mengenai mudik lebaran tidak hanya transportasi umum darat laut udara tapi banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi, Bu Paulin. Apakah ini juga menjadi salah satu pintu masuk juga karena yang dilewati perjalanan mereka panjang. Misalnya dari Jakarta saja ke Surabaya kan mungkin banyak lokasi-lokasi wisata dadakan yang mereka kunjungi, Bu Paulin. Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan info grafis untuk Anda terkait dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Data per Februari 2023 dari BPS, kita lihat Malaysia menempati posisi pertama, ada 127 ribuan begitu kunjungan ke Indonesia. Di sisul Australia, Singapura, kemudian Timor Leste, dan India. Berikutnya kita lihat provinsi dengan tingkat hunian kamar hotel, klasifikasi bintang tertinggi itu di mana saja. Ya, Kalimantan Timur, kita lihat menempati posisi pertama ya, Kalimantan itu 60,71 persen. Kemudian ada Yogyakarta, 58,97 persen, dan Sulawesi Tengah, 55,22 persen. Itu dia beberapa data yang langsung saja kita bahas bersama dengan Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astino. Baik, Ibu Pauline, tadi sempat tertunda kalau kita lihat dengan maraknya dan banyak sekali nampaknya memang masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi saat mudik lebaran meskipun tadi ada keterbatasan di angkutan udara ya dari jumlah maskapai kemudian seatnya juga. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi salah satu juga pintu masuk nih bagi mereka untuk bisa berkunjung ke lokasi-lokasi wisata lokal yang mereka lewati di sepanjang perjalanan atau bagaimana tanggapan lain misalnya dari Astino? Silahkan. Ya, Mas. Tentunya kalau untuk yang mudik lewat darat atau melakukan perjalanan lewat darat mereka bisa berhenti di berbagai destinasi di tempat transit lah ya kurang lebih sebelum mencapai destinasi tujuan mereka ada transit atau stopover di beberapa daerah tertentu dan tentunya ini berimbas sangat baik sekali untuk perekonomian untuk perkelihatan ekonomi di daerah-daerah tempat transit tersebut nah, tapi kalau buat kami nih buat travel agent karena Astindo ini kan anggotanya adalah travel agent yang tugasnya tuh menjual paket wisata kalau memang kalau buat kami sendiri orang-orang atau pelaku wisata yang mudik atau yang melakukan perjalanan menggunakan darat kendaraan pribadi itu kurang berimbas untuk kami untuk bisnis kami jadi kalau buat kami sendiri kami lebih mengutamakan menjual paket-paket wisata kalau ke destinasi mereka sekarang ini pulang perjalanannya lewat darat dan tidak membeli lewat kami ini kita balik nih kalau mudik gak butuh kami travel agent kita mencari masyarakat yang masih butuh travel agent contohnya untuk lebaran kita buat paket dari daerah ke Jakarta karena Jakarta ini kan pusat bisnis pusat maiz ketika di musim libur lebaran malahan Jakarta sepi hotel-hotel bisang lima juga okupansinya kurang baik sehingga harga-harga mereka pun cenderung memberikan harga-harga promo selama musim liburan lebaran staycation ceritanya jadi kalau dari travel agent anggota kami sebaliknya kita menjualnya bukan paket mudik tapi paket liburan ke Jakarta dari daerah ke Jakarta atau dari daerah ke Makassar misalkan jadi ke wilayah-wilayah ke daerah-daerah yang memang bukan menjadi tujuan destinasi wisata karena mereka masih butuh nih travel agent nah itu dia strategi ini apakah diterapkan dari beberapa tahun sebelumnya mengingat kita mencoba reverse begitu dengan kondisi yang ada ya Bu Paulin sudah mulai dari tahun lalu sih sebetulnya kita bekerjasama dengan dinas pariwisata DKI Jakarta untuk mempromosikan paket liburan lebaran di Jakarta dan sejauh ini responnya bagaimana mengingat pada saat orang mudik lebaran begitu ya justru yang di daerah ke tempat asalnya orang-orang mudik lah entah itu ke Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya cukup baik sebetulnya karena Jakarta ini kan biar gimana pun menjadi barometer ya jadi di daerah gak punya MRT jadi orang-orang daerah ke Jakarta justru mencoba MRT mencoba Transjakarta jadi hal-hal yang mereka tidak temukan di daerah mereka wow dan tempat-tempat wisata juga banyak yang mereka kunjungi tidak iya betul apalagi Taman Mini sekarang sudah direnovasi kemudian juga Taman Kebun Binatang Ragunan juga sudah sangat baik sekali gak semua provinsi kan punya kebun binatang dan koleksi satuannya pasti kan berbeda-beda di setiap provinsi oke nah kalau kita bicara mengenai peak time bagi mereka yang kita balik kondisinya begitu yang tidak mudik tapi akhirnya dari daerah yang ke kota seperti Jakarta itu kapan waktunya kalau misalnya kan nanti tanggal 19 libur saat itulah biasanya sudah banyak perjalanan mudik dilakukan nah bagaimana ya untuk kembalikannya ini rata-rata mereka malahan mengambilnya itu kurang lebih yang mendekati hari raya karena kan masih ada kontraflow itu di tanggal-tanggal 19 ada peraturan dari kementerian perhubungan atau dinas perhubungan mengenai kontraflow one way jadi mereka malahan datangnya mendekati hari raya ketika sudah tidak ada kontraflow tersebut jadi sudah di Jakartanya pun atau di kota-kota besar ini sudah mulai agak sedikit senggang ya oke berarti kalau memang Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya yang ditinggalkan oleh kaum urbannya begitu ya dalam artian mereka kembali ke kampung halaman apakah ada diskon khusus juga ini yang ditawarkan mengingatkan mereka juga tadi Anda bilang mengalami penurunan dari okupansinya betul jadi dari segi harga hotel sendiri itu ada beberapa promosi ada promosi kemudian juga yang terutama dari sisi tiket pesawat ini malahan kan kosong yang penuh itu dari tempat-tempat kota-kota ini ke daerah tujuan mudik tapi sebaliknya itu kan malahan kosong sementara ada beberapa maskapai yang juga menambahkan ekstra flight untuk rute-rute tertentu untuk mengakomodir orang-orang yang mudik jadi baliknya kan kosong semua itu empty run maka itu dijual dengan harga promo dibukalah kelas-kelas murahnya sehingga membantu untuk masyarakat yang mau berlibur di kota-kota besar waduh maskapainya senang juga ini kalau misalnya ternyata kembalinya mereka juga full dengan penumpang nah paket-paket wisata juga ditawarkan tidak sih dari teman-teman Astino mengingatkan mereka entah disini memang full sepertinya hanya untuk liburan dibandingkan mereka yang mungkin mudik lebaran berkunjung ke sana pastinya karena itu kan urat nadinya kita ya keunikan dari travel agent itu kan bisa menawarkan experience menawarkan aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat kalau mereka bepergian sendiri contohnya kalau mereka ke Jakarta misalkan mereka cuma mau enak MRT ya cuma berbekal dengan imani saja kan mereka bisa melakukan perjalanan tapi kan kalau dengan travel agent itu kan ada storytelling yang diberikan kepada masyarakat atau kepada pengunjung jadi dari MRT mana misalkan dari Blok M kemudian ke kota di Tamrin bisa diajak juga dengan foto di patung selamat datang dan sebagainya ada storytelling yang diceritakan kalau cuma kalau cuman datang sendiri kan cuma foto saja di patung selamat datang sudah itu dianjungan di foto selamat datang di patung tapi kalau dengan menggunakan jasa travel agent dengan pemanu wisata ada storytelling yang diberikan kepada mereka ini ceritanya sejarahnya seperti apa patung selamat datang kemudian kapan dibangunnya MRT ini segala macam baik tapi selain yang ke dalam negeri ya berarti kan ini antara daerah saja yang ke luar negeri juga banyak gak Bapak Oli? sangat banyak sebetulnya tapi balik lagi kalau dibandingkan dengan zaman sebelum COVID masih agak kurang karena terkendala dengan kapasitas penerbangan yang belum juga pulih tapi kalau kita lihat memang kondisi yang sama nampaknya masih mencoba untuk bangkit kalau kita lihat dari airlines kita tapi nampaknya masih belum mengejar kebutuhan karena demandnya masih terus berjalan nanti ada libur lebaran libur natal dan tahun baru begitu Bu Pauline berarti paket-paket wisata juga akan disesuaikan dengan kondisi armada yang adakah atau bagaimana? iya pastinya begitu karena sekarang kalau misalkan kapasitas armadanya tidak mencukupi kita juga gak bisa mengharapkan banyaknya wisatawan yang datang ke negara kita atau ke destinasi tertentu contohnya seperti Emirates ya Emirates ini kan baru saja melunch akan terbang ke Bali dengan menggunakan A380 dimana satu kapasitas pesawat itu bisa 500 orang nah dengan banyaknya penerbangan-penerbangan seperti ini tentunya akan semakin banyak masyarakat atau wisatawan mancanegara yang dibawa masuk ke Indonesia sehingga semakin banyak alternatif destinasi yang bisa kita tawarkan kepada pengunjung-pengunjung dari luar negeri oke terakhir optimisme Anda menatap liburan tahun ini seperti apa kita libur natal kemudian juga nanti libur tahun baru sangat optimis karena kita melihat berkaca dari pameran-pameran yang sudah kita lakukan di Asino Travel Fair yang lalu itu angka penjualan kita dibandingkan dengan tahun lalu sudah naik 3 kali lipat dan dibandingkan sebelum COVID itu sudah kurang lebih mencapai sekitar 80% ini baru dengan kapasitas penerbangan yang segini ya apalagi nanti dengan semakin banyaknya armada atau frekuensi penerbangan yang ditambah oleh Mas Kapai karena janjinya Mas Kapai di tahun 2023 ini akan mereka akan mengembalikan penerbangan frekuensi penerbangan sebanyak sebelum COVID yang lalu karena sekarang kan aircraftnya masih antri masih antri untuk menambah aircraft menambah kru ini kan masih dalam proses semuanya apalagi dengan dibukanya Tiongkok tahun ini kami optimis sekali akan semakin bertumbuh pariwisata Indonesia dan juga bukan cuma inbound tapi juga outbound karena pariwisata ini harus resip lokal mas kalau nggak resip lokal nanti pesawatnya terbang ke sini penuh keluarnya kosong pasti kan mas Kapainya juga nggak mau terbang pastinya betul-betul ya itu dia berarti masih ada beberapa tantangan yang ini adalah butuh kesiapan banyak pihak nampaknya begitu ya Bu Pauline jadi tinggal teman-teman menyelesaikan saja dengan kondisi yang ada melalui paket-paket menarik lainnya tentu yang sudah dikreasikan baik Ibu Pauline terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda berikan kepada pemirsa hari ini selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi Ibu Pauline terima kasih Mas Sampai ketemu lagi baik pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review saya Prasetya Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undidiri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati